Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan berkedok Trading Binary Option Quotex. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Doni Salmanan langsung ditahan di rumah tahanan rutan Baris Krim Polri sejak Selasa 8 Maret 2022. Terhitung sudah 10 hari ditahan, Doni Salmanan menyampaikan permintaan kepada sang kuasa hukum untuk dibawakan sejumlah barang. Salah satu permintaan pria yang dijuluki Crazy Rich Bandung itu adalah ingin dibawakan alat ibadah. Tak hanya ingin dibawakan alat ibadah yang baru, Doni Salmanan juga meminta untuk dibawakan Al-Quran. Kini, Doni Salmanan ditahan dan hartanya disita ke polisian. Pada Selasa 15 Maret 2022, polisi menghadirkan Doni Salmanan dalam jumpa pers yang digelar di Baris Krim Polri. Doni Salmanan tampil mengenakan baju tahanan warna orange bernomor 058 serta celana panjang abu-abu. Dalam kesempatan itu, Doni menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia. Ia pun berharap agar masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahannya. Selain itu, polisi juga menyita mobil hingga beberapa motor Doni Salmanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!